Rido Adi Setiawan, 23 tahun, sontak menangis terseduh saat diamankan polisi di Polsek Sukarame, Palembang, Senin 30 Mei 2022. Pria yang merupakan tersangka pembacokan menangis, sembari menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Warga jalan suka bangun dua lorong Sejahtera Kecamatan Sukarame mengaku sangat menyesali perbuatannya. Di informasikan bahwa aksi pembacokan dilakukan di Kecamatan Sukarame, Palembang, Sabtu 23 April 2022, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Akibat perbuatannya, korban Ilham Ferdiansyah harus dilarikan ke rumah sakit. Hal itu lantaran korban mengalami luka bacok di bagian kepala sebelah kiri. Sebelum aksi dilakukan, keduanya sempat terjadi cekcok. Tersangka yang sudah tersurut emosi lalu pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis parang berukuran lebih kurang 60 cm. Aksi perkelahian tak bisa terelakkan hingga akhirnya pembacokan pun terjadi. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti diantaranya parang yang digunakan untuk melukai korban. Saat ini tersangka juga masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Jadi, antara tersangka dan korban ini sebenarnya melihat ada teman korban yang datang ke rumah tersangka. Pada saat itu menanyakan berkaitan dengan Vespa miliknya. Teman dari korban menanyakan Vespa miliknya kepada tersangka. Namun karena pada saat penanyakan tersebut, antara teman tersangka atau teman korban tersangka jadi cek cek mulut. Ada selisih yang sebut. Kemudian korban atas nama saudara Ilham bersama dengan temannya Pauzan tadi bertemu dengan tersangka lagi dia. Pada saat diwarung tersebut, terjadilah cek cek mulut lagi. Mulut kemudian pelaku ini pulang ke rumah dengan mengambil setiap arah. Dan kembali lagi ke warung tersebut. Kemudian sempat terjadi perlawanan. Dan pada saat itu melihat tersangka ini membawa parang. Saudara Pauzan sempat memegangkan tangan tersangka. Kemudian cepat terlepas, namun cepat direbut lagi tersangka. Kemudian korban atas nama saudara Ilham yang berada di tanjauh dari tersangka. Kita coba mendatangi sangka bahwa dibaca korbalanya di sebelah kiri. Sehingga korban mengamai luka paca di kepala sebelah kiri. Untuk tersangka kita cerah pasal 351. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.